Pemirsa pengajar di SMA Negeri Dua Tanjung menggelar Lomba Permainan Tradisional Kamis 2 Desember 2021. Lomba tersebut digelar untuk memeriahkan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76. Sejumlah guru dan staf tenaga pendidik di SMA N Dua Tanjung terlihat antusias saat memainkan sejumlah permainan tradisional. Permainan tradisional yang dimainkan pun beragam, mulai dari engkrang, bakiak, bahadang, hingga balogo. Kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76 ini bertujuan untuk mengingatkan seluruh warga sekolah akan pentingnya melestarikan permainan tradisional, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Kepala Sekolah SMA N Dua Tanjung, Hidayat, menilai di balik permainan tradisional ini juga tersimpan berbagai pembelajaran utamanya, pendidikan karakter. Karena kami menganggap di balik perlombaan tradisional tersimpan berbagai macam pembelajaran, terutama pendidikan karakter. Di sana kita diajarkan bagaimana bekerjasama, kejujuran, dan sebagainya. Oleh karena itu kami cenderung untuk memilih lomba tradisional, olahraga tradisional. Hidayat menambahkan dalam beberapa waktu terakhir, olahraga permainan tradisional sedang digalakkan di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan arahan pemerintah daerah yang turut didukung dengan penyerahan sejumlah aset peralatan olahraga permainan tradisional untuk sekolah. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan.